Intro Halo para pecinta parfum Gue lagi seneng banget nih hari ini Senengnya kenapa ya? Udah lama ngeboblog Jadi gue bisa menyempatkan waktu memboblog hari ini Yeay Garing banget ketawa gue Emang Oke guys Sekarang ini Gue akan membahas tentang Parfum Asli itu bagaimana sih? Oke kita undang bintang tamu kita ya saat ini ya Kak Maya silahkan masuk Hai Hai Nih kenalin dulu nih Kak Maya Ini Karyawan baru kita disini Ponda Indah Mall Oke Kak Maya Ini kita sekarang ini mau bahas tentang Parfum Asli itu bagaimana ya Ini Parfum Asli itu ada Kita Kita ngambil 4 pilar Kak Maya ya Pilar pertama apa Kak Maya? Pertama itu pasti ada hologramnya dong Hologram distributornya Nah seperti itu Hologramnya itu yang lingkaran ini ya Ini namanya hologram Ini pastikan ini bawa dia dari distributor tunggal Yang kedua Kak Maya Yang kedua itu ada POM Dan juga keterangan dari distributor tunggalnya POM itu maksudnya ada badan POMnya ya Seperti ini ya POMnya itu ada di Apa namanya Di print ya Ada juga berupa kertas yang ditempel Tapi lebih bagusnya di print sih yang saat ini ya Terus ada barcode nya juga Ini ya Ada barcode Pasti harus ada barcode nya Biar keliatan asli Iya Biar bisa didetect ya Ini kalau ini Dia kita ngambil dari Parfum The Marley Di distributornya itu PT Asia Bahar Iya Next nya Ketiga itu ada Cek barcode ya Untuk base barcode itu Diceknya dimana Kak Maya? Base barcode nya dimana dong? Di website Di cek press ya Bisa kalian di cek press Nanti saya kasih Deskripsi nya di bawah Di bawah ini ya Nanti Selanjutnya Kak Yang keempat itu apa ya? Yang keempat pastinya ada produk tersebut masih segel Gak melupak dong Iya Masih seal ya Nih Jadi kalau yang ada harga parfumnya itu Sekitar 100 atau 50 ribu Itu gak ori Tapi ada juga sih Tapi tetep Harus dilihat dari sini nya nih Ya kan guys Itu Bukan tadi ya Original Jadi kita Jadi kita ngambil yang singkat aja ya Ada Ada yang Yang penting ada 4 koin Kita ingatkan lagi Pertama Hologram Kedua Ada Bepom Yang ketiga ada Kalian bisa cek di Dicek press ya Yang keempat Pastikan produk tersebut Keadaannya Tersegel Ya Oke guys Sekian Vlog dari saya Semoga bermanfaat ya Bye 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 Hai Untuk menentukan ref Kalian bisa cek di Tulisan ref Terus Sebutkan angka-angka selanjutnya Seperti di Puff the Marley ini Ref PM 0 600 Pevia Itu contoh Untuk yang Nomor ref nya Untuk Batskot Kalian terdapat Kita terdapat Ada 4 Sampai 8 Angka Disini terdapat 8801 So Untuk melihat Keaslian barang Di Parfum Kalian bisa cek di Cek press Ini ya Kalian klik aja Di websitenya Di Google Tulis Cek press Masuk dan tampilannya Seperti ini Kalian masukin Barang yang Kalian cari Contohnya Saya mengambil Contoh dari Trusardi Trusardi ini Ya Kalian cari Disini Cosmetic Brand Cari apa Kalau saya udah Trusardi Terus Saya masukin Batskotnya Batskotnya Terdapat Disini Kalau yang Trusardi Yang 21H19AC Setelah itu Kalian klik Ya Tinggal klik aja Masuk Cek Kalian bisa ngecek Nah Disini Udah ada informasi Ya Batskotnya Informasi Informasinya Ya Dari production date Tanggal produksinya Kapan Di bulan 11 2017 Dan usianya Saat ini adalah 1 tahun 11 bulan 9 hari Wow Masih tergolong Masih baru ya Parfum ya Nah ini Bisa terlihat bahwa Parfum Trusardi Itu asli ya Yang Saya tunjukin itu Oke Sekian ya Dari checklistnya Untuk mengecek Batskot Parfum Asli atau tidak Ya Dan Pergi